Sejak Jadwari 2021, sedikitnya ada 16 kasus kebakaran terjadi di wilayah Tanjung Cabung Barat dengan total kerugian mencapai 3 miliar 700 juta rupiah. Dari kasus tersebut, rata-rata didominasi akibat korsleting arus listri. Berdasarkan data dari Dinas Pemadam Kebakaran Tanjung Cabung Barat, sejak Januari hingga Agustus 2021, sedikitnya sudah ada 16 kasus kebakaran terjadi di wilayah Tanjung Cabung Barat. Untuk total kerugian tercatat sebesar 3 miliar 700 juta rupiah. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Tanjung Cabung Barat, Iswardi, menuturkan, penyebab kebakaran rata-rata diakibatkan oleh korsleting arus listrik dan mengingat kondisi rumah di Tanjung Cabung Barat, terutama di wilayah Kuala Tunggal dan sekitarnya, terbuat dari kayu dan papan sehingga api dengan cepat melahap seluruh bangunan. Iswardi juga menjelaskan pihaknya kerap kesulitan akibat lokasi kebakaran yang sulit ditempuh seperti jauh dari pos pemadam dan akses jalan ke lokasi yang sempit di lokasi padat penduduk. Sehingga dirinya berharap agar warga proaktif untuk memberikan pertolongan pertama jika terjadi kebakaran. Untuk Tanjung Barat, kebakaran selama Januari sampai Agustus ini sudah 16 kasus. Tapi dari 16 kasus itu, di kota Kuala Tunggal hanya dua kali baru saja yang dua kasus. Lebih lanjut, Iswardi menambahkan pihak perusahaan juga diminta untuk tetap aktif apabila terjadi kebakaran terutama di desa-desa yang dekat dengan areal perusahaan. Surya Kurniawan, Cek TV melaporkan.